Intro Lantas, dari mana inspirasi karya yang anda hasilkan? Sebenernya inspirasi Lasabel itu tentu Modus, balik lagi Jadi, kalau aku lihat sekarang Itu banyak banget international brand itu Yang gak modus, jadi kayak Dia fashion tapi terbuka Nah, aku pengen buat itu fashion, buat itu keren Tapi bisa dipakai yang buat Berhijab, jadi arah aku itu mungkin ke Timur Tengah, Middle East Kalau arah inspirasi koleksi Lasabel Jadi, Lasabel itu Identik dengan yang kayak Di luar, jadi misalnya mereka Berhijab tapi masih fashion Kayak wanita-wanita Timur Tengah Bagaimana perasaan anda disematkan Predikat sebagai entrepreneur muda Musul 5 sukses? Sebenernya mungkin jadi entrepreneur Muda itu tidak menjadi Apa ya Tujuan aku sebenernya Balik lagi, aku memang dari dulu itu Melakukan sesuatu itu gak bertujuan Ke arah uang Maksudnya gak Ke arah keuntungan Jadi, aku hanya ingin Saat membentuk Lasabel ini Bisa balik lagi Kayak yang jawaban aku tadi Bisa Menjadi jawaban dari Kerusahaan wanita wanita Muda yang masih takut Untuk berhijab Jadi, aku pengen Mereka bisa Yang mereka-mereka yang bisa Merasakan seperti aku itu Jadi, punya pilihan lain Yang bisa melengkapi Kebutuhan mereka Balik lagi Jadi, kalau menjadi entrepreneur itu Sebenernya Bukan tujuan awal aku Jadi, tujuan awal aku Memang untuk berkarya Membuat sesuatu yang bisa Dipakai orang dan orang senang Orang pake orang suka Bagaimana Anda melihat Banyaknya masyarakat Mengapresiasi karya yang Anda buat? Dapat apresiasi ini sih Sebenernya Alhamdulillah Kayak Apa ya Kayak jadi Sebuah motivasi lagi Balik lagi Aku kalau saat Orang apresiasi Aku jadikan itu motivasi Untuk terus berkarya terus Untuk bisa mengeluarkan Koleksi-koleksi yang keren Yang bagus Dan bisa berkolaborasi Dengan orang-orang yang Lebih banyak lagi Jadi, aku sebenernya Menjadikan Lazabel ini tuh Bisa jadi Sebagai wadah Silaturahmi juga Sebagai wadah Untuk Apa ya Untuk bisa Membuat Sebuah Wadah sosial lah Juga gitu Untuk semuanya gitu Jadi, memang Saat diapresiasi Aku jadikan itu motivasi Apa yang ingin Anda sampaikan Untuk kaum muslimah? Balik lagi Untuk Mungkin wanita-wanita muslimah Di luar sana Yang muda-muda Yang takut berhijab Itu jangan takut Karena sebenarnya Berhijab itu Gak bikin kita tua Malah bikin kita kelihatan Lebih cantik Lebih sopan Dengan banyaknya Pilihan-pilihan brand Di Indonesia Apalagi juga Adalah Sabel Jadi tentu aja Sebenarnya Gak ada keraguan sih Untuk memakai hijab Karena hijab Atau produk-produk Sekarang itu Udah banyak banget Yang variasi-variasinya itu Bisa dipakai Buat anak muda juga Apa rencana Anda ke depan? Sebenarnya Dari La Sabel sendiri itu Kita udah punya Tahim Lhain Itu panjang sekali Udah sampai Mungkin akhir di 2023 Jadi tentu aja Pasti Kita selalu ingin Punya gebrakan-gebrakan Yang selalu Membuat orang itu Kaget lagi Kaget lagi gitu Karena Memang La Sabel ini kan Apa namanya Suka banget Berkolaborasi Kenapa sih La Sabel itu suka berkolaborasi Banyak banget yang tanya La Sabel berkolaborasi dengan A Dengan B Dengan C Dengan D Kenapa? Karena sebenarnya Kolaborasi itu Membuat Membuat La Sabel itu Semakin Gampang dijangkau oleh siapapun Jadi lebih gampang Dikenal oleh kalangan manapun Jadi kita Menganut Kayak Sejenis Diversity gitu lah Intinya Jadi perbedaan-perbedaan Kayak orang merasa Kayak Nanti La Sabel Kolab sama A Kolab sama B Kok beda-beda ya Value atau Latar belakang dari Kolaboratornya Memang karena kita ingin Mencangkau semua kalangan Di daerah Maupun di ibu kota Trend 2023 Menurut Research ya Sebenarnya itu Nanti akan banyak Warna-warna Strong lagi Akan keluar Lebih colorful Lebih berani Fashionnya juga Lebih berani Tapi Akan semakin banyak Brand-brand juga Yang akan mengeluarkan Modus Yaitu yang Tertutup Jadi nanti akan banyak banget Ke arah sana Apa harapan Anda ke depan? Harapan aku sih Untuk La Sabel Semoga La Sabel Selalu bisa diterima Di semua Kalangan Semua Umur juga Dan bisa Ke semua gender juga Jadi kita mulai merambah Kan awalnya Hanya untuk fashion wanita Tapi sekarang kita mulai Menjajah fashion pria Jadi semoga bisa diterima Oleh semua kalangan Semua lini masa Dan semakin dicintai Semakin dikenal Semakin bisa mengeluarkan Karya-karya yang keren dan bagus Ski-dol Terima kasih telah menonton